Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan TalkPod yang dipersembahkan oleh Didi Rus Harus, Rebut Pas Di Haji Om Surya, bangun, alarmnya juga kedengaran sampai malang, belum bangun-bangun, mau syuting Gempa bumi Bukan Kok lu, kenapa Bangun, udah mau syuting Udah lah, emang udah mau syuting Kenapa kamu gak bisa bangun, semalam party ya Weh sembarangan lu, gue tuh sekarang tidur lagi nyenyak-nyenyaknya Kok bisa sih Sekarang gue spraynya pake spray Lady Rose Spray dengan bahan mikrotek, disperse ultrafine, bikin kain lebih halus, adem dan cepet menyerap keringat Tidur jadi nyaman banget Pas banget, aku emang lagi nyari spray yang bikin nyaman kayak dia Beli ini aja, udah Udah gitu, spray Lady Rose ini gak luntur, tidak berbulu dan aman untuk kulit gitu Ca Oh awet ya jadinya Nah ini tuh motifnya juga bagus banget deh Kekenian dan trendy Warnanya juga cemerlang kayak otak aku Otak aku sebelah mana cemerlang Keren kan, motifnya cocok untuk semua umur pokoknya Produk-produk Lady Rose itu beragam dan lengkap, tau gak Ca Selain spray ada bed cover, ada selimut, bantal selimut, keset, karpet dan bantal duduk Wow Jadi kalau mau belanja keperluan kamar tidur, pilih Lady Rose Pilihan tepat seluruh anggota keluarga Indonesia Karena Lady Rose, spray untuk semua generasi Wah, habis syuting aku mau beli ah buat aku dan papa mamaku Iya Ayo siap-siap syuting Oke Eh Ayo Gak mau Jangan tarik-tarik eh Ayo buruan we shooting Iya sana dulu Ih yaudah Aku masih SMP Sana kau Pada kali kita mencari suruh insomnia Indra Cegel Toge Rawon Tapi kan gak terima Toge Rawon deh, hijau hijau nya Enggak aku sih, yang kecil-kecil soalnya Toge, Toge apa yang so sweet Togih apa tuh? Together with you! Oke, kita mau ngasah mengembangkan diri dengan mengundang para ekspert. Kita kemarin udah mengundang Panji yang ngomongin politik ya. Setahu tuh orang. Apa? Setahu. Dia kan tahu. Bikin-bikin kode promo kayak gitu lagi. Jagel poligami. Daripada jagel poliponik, tiga-tiga sepuluh. Iya, tiga-tiga sepuluh. Daripada jagel politeknik nanti sama cewek-cewek. Iya. Politeknik sama cewek-cewek? Engga dong, teknik kan cowok. Politeknik. Teknik apa? Suster-suster. Emang politeknik. Kok suster-suster? Poliklinik. Poliklinik. Politeknik. Politeknik mah anu. Montir gitu-gitu. Engga juga. Engga juga. Politeknik tuh ada IT gitu-gitu. Ada ya kan? Iya. Ada IT gitu-gitu loh. Sipil tau sipil? Yang jaga penjala. Sipil. 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 Sipil yang jaga penjala. Yang jaga penjala. Hmm. Kamu kacus apa, Ci? Jadi gitu, Mo. Oke. Sekarang kita mengundang dia ini adalah youtuber pertama di Indonesia. Keren, keren, keren. Mak cembrak. Mak cembrak. Mak cembrak. Itu yang punya Facebook, Mak cembrak. Mak cembrak. Mak cembrak. Mak cembrak. Itu orang mana? Orang Tegal kali itu. Dia ini adalah youtuber awal-awal. Ya. Videonya kontennya bagus-bagus. Editingnya bagus. Sempet jadi director juga. Ya. Opening gini. Oh iya. Susah kalau dia yang bisa, dia yang bisa. Welcome back to Macara. Hmm. Gitu lah pokoknya. Dia sepuh lah pokoknya. Sepuh banget. Suhu, suhu. Asli. Dia di golongan content creator tuh kayak dewa gitu. Iya. Content creator awal-awal ketemu dia langsung. Sepuh. Gajarinku. Gajarinku. Langsung panggil gak? Abangku. Abangku. Kenapa sambil garuk-garuk? Marcel, Marcel. Lalu saja kita invite. Ini dia, Chandra Lia. Halo. Halo. Apu nopak? Apu nopak. Apu nopak. Apu nopak. Apu nopak. Apu nopak. Apu nopak. Apu nopak, eti nih? Chandra Liaw. Waduh, senang sekali. Disini tuh ada satu sosok inspirasi yang dulu tuh bikin konten bareng kita. Pertama kali menang acara standup itu tuh ada di zaman itu saya. Jadi saya mau terimakasih dengan Benidion, terima kasih banyak. Jangan, jangan dibukul. Kamu datang gak tau ke siapa nih. Gak tau dong. Saya dong. Indra Jekyll. Karnilias, karnilias. Bang Mongol jangan makan lagi. 2017, kita konten bareng. Bang Mongol gak gitu coy. Bang Chandra Liao, apa keresahanmu terhadap konten kreator sekarang? Langsung nih, langsung begitu. Kalau aku liat TikTokmu, kok sempat ada sedikit berseteru ya soal kontenmu yang diambil kalau gak salah sama dia? Apa gimana sih konsepnya? Betul, jadi itu saya sempat bikin satu konten itu sebenarnya sebuah eksperimen. Kalau saya terjun ke TikTok bisa gak ya kira-kira bikin sebuah konsep giveaway yang baru. Namanya Tebak Chandra Liao. Gitu, jadi disaat itu saya coba. Berhasil tuh, maksudnya saya gak main TikTok terlalu rame. Pasti saya coba berhasil komentarnya sampai puluhan ribu dan segala macem. Tapi dengan sangat mudah itu diambil idenya oleh orang lain gitu loh. Ambilnya tuh pelek-pelekan lagi. Namanya tuh Tebak Chandra Liao gitu loh. Nah itu menurut saya yang mungkin agak sedikit diresahkan atau disayangkan sih sebenarnya. Karena ibarat kita sebagai seorang konten creator sudah susah nyari ide nih untuk membuat konten. Tiba-tiba diambil segitu aja tanpa ada pemahaman, oh kita bisa ngambil segampang itu ya. Oh kita tinggal ambil aja ya gitu. Kayaknya itu sih yang disayangkan. Kayaknya tuh semua orang masih paham soal originalitas dan kepemilikan orang tuh konten tuh kayak gimana. Gak bisa asal ambil gitu loh. Sebuah konten tuh bisa dipatenkan gak? Bahwa ini adalah konten yang menemukan gue gitu. Atau format seperti ini tuh gue yang pertama bikin gitu. Bisa dipatenkan gak? Ya sebenarnya secara legal bisa dipatenkan. Tapi kan kita bicara soal etika lah. Etika berkonten gitu loh. Pentingnya kita sebagai manusia kan berbuat baik, kita punya akal sehat. Kita bisa melihat gitu loh ini konten dibikin oleh siapa. Berakhir kita harus mikir oke gue ambil atau tidak ya. Kalaupun misalkan mau diikuti atau ambil. Di create gitu misalnya. Ya di create. Iya sumber ya gitu. Ada kan yang istilahnya itu ATM gitu loh. ATM itu kan amati, tiru, modifikasi gitu loh. Jadi baiknya dimodifikasi. Karena emang saya juga percaya udah gak ada lagi yang original lah di dunia ini. Iya kan bakal muter aja kan. Ya kayak materi jagel pun udah dari tahun 2000 udah ada gitu loh. Dipakai ulang-ulang mulu gitu loh. Ya betul. Itu kebetulan. Jadi harus kalo bisa apa yang kita bisa jadikan inspirasi untuk buat konten yang baru gitu loh. Mungkin dasarnya sama. Tapi kontennya harus baru gitu loh. Berarti yang kemarin ngikutin lo tuh. Suman sampe amati dan tiru modifikasinya enggak. Ya kayaknya sih seperti itu. Tapi dikasih IB gak inspired by siapa gitu. Nah itu juga pentingnya. Kalo misalkan kita sudah mengambil dan mencoba recreate lagi dan kita modify. Ada baiknya kita kayak kasih sebuah... Credits. Credits lah. Atau misalkan at least mention atau misalkan inspired by gitu. Dan ngomong aja. Dan gak produce semua video. At least pernah di stage sekali. Gue sebenarnya ini berasal dari si A dan B gitu loh. Gitu sih. Karena emang similarity nya di konten kreator di Indonesia memang banyak yang mirip ya gitu ya. Ya ya ya. Pernanya ya mirip-mirip semuanya gitu. Bahkan sudah dilakukan sama orang dibuat lagi. Ya ya ya. Dan diferensiasi ini agak susah nih. Betul. Betul. Dan kita sebagai konten kreator harusnya gimana sih membuat konten baru itu gimana. Karena kan lo udah dari kapan tau gitu kan. Ya. Yang pasti pertama kita harus... Paling penting itu. Harus memvalidasi kalo konten kita ini berasal atau berawal dari mana sih. Gitu loh. Itu paling penting deh. Karena sebanyak konten kreator sekarang tuh ngomong konten kan udah gak tau lagi ya awalnya dari mana ya. Ya. Tapi baiknya kita tuh kayak acknowledge ini dari mana sih, ini dari siapa sih gitu loh. Kalo misalkan di film pasti ada kreditnya ini dari siapa. Dan banyak banget kalo saya kan lebih ke bikin-bikin... Saya cinta banget film making gitu loh. Dan semua director luar biasa hebat-baat semua macem kayak... Christopher Nolan pun dia akuin dia gak original. Dia ada referensi atau inspirasi dari... Kubrick lah atau filmnya yang lama-lama lagi gitu. Dia kasih tau kayaknya itu dulu yang pertama gitu loh. Ketimbang kita kemana-mana kayak ini konten gue, ini dari gue kayaknya... Dari personality, personal orangnya harus aware dan sadar. Ini sebenernya dari ini-dari ini tapi saya coba modifikasi gitu loh. Nah yang selanjutnya harus kita lakukan kayaknya buat sesuatu yang lebih fresh. Mungkin gak harus jauh-jauh kayak ubah formatnya apa segala macem. Tapi buat yang elu banget tuh apa. Misalkan, misalkan kalo saya, ini contohnya saya. Saya tuh lebih suka menggarap sesuatu itu yang produksinya atau secara visualnya itu bagus gitu loh. Jadi tanda kutip sinematik. Misalkan mau bikin konten giveaway, saya masukin unsur sinematik ke konten giveaway itu sebelum. Ada juga gini-gininya gerakan kamera gitu. Ya, jadi... Transisi, transisi. Ya, transisi. Jadi gak jauh tuh kayak... Chandra aku tiba-tiba bikin kayak gini ya. Walaupun dia bikin konten yang lagi rame yaitu misalkan giveaway, tapi tetep Chandra Lio gitu loh. Nah itu berlaku ke semuanya, misalkan mereka musisi misalkan, sukanya musik gitu loh. Mau bikin konten giveaway, gimana caranya ya? Ada unsur musiknya. Unsur musiknya tetep ada gitu loh. Jadi gak bener-bener kok tiba-tiba anda bikin ini ya, kok tiba-tiba bikin ini ya gitu. Paling gak ada satu orangnya punya satu benang merah lah ya. Benang merah. Karakter gitu lah ya. Betul. Iya, semua director-director juga yang kenamaan pasti punya... Signature. Signature-nya dia. Branding ya, branding. Bukan branding. Personal branding. Iya, iya, iya. Iya signature-nya dia. Bentar pak, biar ku belak palanya dulu ya. Gak, 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 gak. Koko menurutku, apa bedanya konten dulu sama sekarang? Nah, iya nih. Buat banget nih. Kalo dulu kayaknya... Masih banget apa-apa konten sekarang. Betul pak, iya. Karena mungkin kita bicara jaman juga ya. Jaman sudah dipermudah oleh platform-platform yang kita punya. Dulu kan kita taunya apa sih kalo di social media, Instagram, Youtube gitu kan. Fine, jaman fine dulu. Fine, betul pak. Wah, hormat dengan para partner. Asal-muasal TikTok itu ya? Iya, iya. Iya, itu tuh asal mula TikTok video-video singkat gitu kan. Nah, abis itu sekarang kita ada TikTok. Dan TikTok dan Youtube pun bikin Youtube Shorts. Dan Instagram bikin Instagram Reels. Reels. Semuanya membuat kita tuh dipermudah gitu loh. Kayak ibarat mau dari syuting, editing semua tuh di satu aplikasi di TikTok semua bisa. Iya. Udah bisa di handphone ya? Udah bisa di handphone semuanya gitu. Iya pak. Jadi ngedit TikTok itu bisa di handphone pak. Keren amat. Gak perlu lagi pake Adobe Premiere. Gak perlu lagi. Udah gak perlu lagi. Cap-cup. Boleh lah dah. Sampai lagu pun sekarang kan udah tinggal dikasih kebebasan kan. Pakai lagu ini aja. Pakai lagu ini di platform itu kan. Jadi kayaknya itu yang zamannya udah berubah yang membuat konten sekarang. Itu jadi masif. Dan kualitasnya itu mungkin tidak seperti yang dulu-dulu. Karena yang dulu itu ada waktu untuk mikirin dulu. Mau bikin apa, mau nyampein apa, syuting dulu. Ada teman-teman syutingnya. Perlu jadi. Sekarang tuh memang lebih fokusnya kuantitas ketimbang kualitas gitu. Gak dipikirkan juga efek kedepannya kayak gimana ya. Setiap konten tuh kan pasti ada efek kedepannya kayak gimana. Iya, iya, iya. Pasti Bang Chandra kalo mau bikin konten itu dulu gak kayak mikir, mapping-mapping gitu-gitu gak? Iya kalo saya tuh mindsetnya itu kalo membuat konten ya. Tapi gak semua. Saya gak bilang saya sempurna, semuanya itu yang bagus. Tapi at least mindset saya untuk bikin konten itu. Sifatnya pengen ketika ini udah tayang, itu tuh timeless sifatnya. Timeless itu maksudnya gimana. Saya pikirin mata-mata, produksinya rapi, sampai kejadi. Terus pas tayang, misalkan tayang tahun 2023 nih. Terus, saya liat di tahun 2008 nanti ketika 5 tahun ke depan, saya liat balik lagi. Saya ngerasa masih wah, masih bagus gitu loh. Masih keren, masih seneng liatnya. Kan ada pasti kan temen-temen kita semua deh. Kita ngeliat konten kita tahun 2017-2016 sekarang nih. Kita liat konten kita kayak, aduh ngapain sih gue pengen gini. Nah gitu. Aduh ngapain sih. Malu sendiri ya. Sudah rasa malu sendiri. Gitu loh. Jadi kalo saya sih lebih ke situ pengennya. Setiap kali bikin konten. Yang kalo saya nonton tahun misalkan. Sekarang nih saya lah ngejain Rewind Indonesia gitu loh. Rewind Indonesia keren banget deh. Wah, bagus banget. Rewindernis. Nontonnya. Gue sampe nangis. Iya. Karena gue ketabrak nonton. Salam. Salam. Barang dicolok pake bawang merah. Mereka. Ibu kosan. Aduh bagus. Tapi pokoknya cerita itu kan bukan Youtube Rewind kan kok. Iya, jadi sekarang udah jadi Rewind Indonesia. Tapi balik lagi sedikit kayak yang tadi. Rewind Indonesia udah beberapa tahun kan. Let's say kayak kita nonton baik tahun 2020 deh. Yang 2020. Saya gak ngerasa kayak aduh ngapain sih gue bikin gini. Gak gitu. Enggak, itu keren banget. Tetep bangga sampe sekarang gitu loh dengan karya tersebut. Jadi sifatnya timeless. Lu berapa tahun bikin itu dah jadi direkturnya? Jujur aja kalo harus garis. Kita tarik garis balik ya. Brawl dari Youtube Rewind tahun 2015. Jadi abis itu berubah jadi Rewind Indonesia tahun 2020. Oke. Tapi jadi secara total 8 tahunan berarti. 8-9 tahun. Ada aku loh disitu. Oh ya? Iya ada Eca. Iya. Iya karena aku trending mulu di Youtube. Iya. Kamu pernah gini gak? Ngeliat handphone terus ngeliat back catalog kamu dulu. Ngapain gue joget-joget pake daster gitu. Iya gitu pernah gak sih? Soalnya aku bukan konten kreator. Aku gak bikin konten. Aku kan cuma ikutin trend doang. Tapi aku mau nanya. Betanya kenapa di Rewind Indonesia kayak jarang ada artis TV? Apa karena Youtube lebih dari TV? Iya. Boots. Oh. Kita kembali ke kata-kata doang-doang. Bener, bener, bener. Bener, bener. Untuknya di Youtube lebih dari TV. Ada artis YouTube yang namanya sekalian teman-teman. Pencitraan narkot tapi tampak. Iya. Itu pertanyaan yang sebenernya... Wup-nya doang. Wup-nya doang. Kenapa wup-nya doang? Wup-nya doang. Iya dia ngambil lainnya yang lag doang. Iya. Terus, terus. Iya, jadi setelah itu jadi banyak pertanyaan juga sih. Kalau kita yang bikin itu ngerasa Rewind Indonesia itu kan berasal dari konten-konten creator. Berawalnya banget konten creator. Dan kita selalu mencoba karena kita konten creator itu tidak punya power sebesar artis dan banyak selebriti di tanah air. Jadi kita memposisikan memberi suara kepada yang tidak punya suara. Oh. Gitu loh. Jadi sebisa mungkin, sebisa mungkin. Again gak semuanya gitu loh. Jadi karena ini udah ada platform yang dibikin oleh kita-kita. Kita coba cari yang mungkin secara prestasi sebagai konten creator udah besar. Tapi gak ada yang mengapresiasinya. Gak ada Rewind itu jadi kayak bentuk award-nya gitu loh. Kalau bisa masuk itu jadi sebuah awarding buat mereka. Mereka tuh jadi seorang yang stand out di tahun ini gitu loh. Ketimbang teman-teman dari artis dan selebriti kan mereka platform... Platform apresia itu udah banyak. Televisi, mereka sendiri. Awarding. Awarding, mereka sendiri udah banyak. Jadi kayaknya kita pengen agak diferensiasi. Walaupun ada juga. Ada juga. Mungkin gak bilang gak ada sama sekali ya artis di Indonesia ya. Gitu loh. Tetap ada. Cuma kita utamakan itu memang yang konten creator. Oke. Itu gue mau nanya. Itu kan kumpulan-kumpulan kayak youtuber, video. Jangan marah dong. Kamu nanya, saya nanya. Saya lagi minyak ini. Minyak. Minyak. Itu cara Kak Chandra tau. Oh yang ini nih yang boleh masuk ke Youtube. Itu di data apa dari awal Januari sampai Desember tuh kayak. Oh ini trending gitu. Ya ya ya. Jadi memang kita tuh selalu melakukan yang namanya survei. Dulu. Survei dulu lewat sosial media. Oh keren. Sensus ke rumah-rumah. Jangan. Itu kan bantu. Itu namanya Sensus. Ini survei gue. Oke gue. Mantep. Bang. Gatohin lightingnya Bang. Hahaha. Mau diantem pakai lighting. Jadi surveinya kita lakukan musyawara dulu. Maksudnya kita tanya ke netizen. Iya. Tanya lu ke netizen. Kita buat postingan gitu loh. Terus kita tanya. Kira-kira dari Indonesia tahun ini mau ada siapa aja gitu. Nah abis itu muncul tuh. Kan kalau misalkan kita taruh di social media pasti ada yang top likes. Ada yang like terbanyak atau segala macem. Nah kita kurasi gitu loh. Dari situ kita masukin namanya. Untuk bisa jadi patokan. At least. 80% itu tuh dari teman-teman netizen dulu dah. Nah 20% kalau misalkan ada yang belum keisi adegannya atau kita kepikirannya mau siapa gitu loh. Tapi tetep. Karena Rewind Indonesia itu produk dari netizen juga yang meramaikan gitu loh trend-trendnya. Jadi kita masih tanya dari mereka. Gitu sih. Yang utama dari netizen gitu. Eh itu persiapannya berapa lama kok. Kan kayak konsepnya tuh. Jujur YouTube Rewind niat banget sih. Kayak ininya apa back side. Konsepnya. Konsepnya. Musik-musik. Musiknya. Apa namanya kalau ini. Bukan apa namanya. Kalau misalnya di belakangnya tuh ada kayak. LED. Bukan. Lampu lang set. Back drop. Back drop ya boleh. Back drop apa? Back drop. Oh ininya yang gambar si. Setnya. 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 Ya ya. Apa lo mau mau apa? Enggak setnya niat banget. Itu persiapannya berapa lama. Oke ya jadi Rewind Indonesia ini sebenarnya faktanya. Sudah dimulai dari Juli 2023. Oke. Jadi 6 bulan yang. Berarti udah release 7 bulan yang lalu. Konsep dan lain-lain tuh. Konsep dan lain-lain gitu loh. Konsep dan lain-lain gitu loh. Tapi kita sembari nge progress. Karena kan kita gak bisa langsung patokin dari Juli ini udah selesai semua ya. Kita udah kumpulin tren. Udah gak bisa. Iya loh. Kita masih harus kumpulin tren. Tapi set. Atau apa namanya. Bagian design. Production design. Music apa segala macem. Kita udah mulai create. Bertahap gitu loh. Dari Juli gitu loh. Jadi kurang lebih 7 bulan. Nah ini pertanyaan orang awam aja deh. Ya. Bikin gitu tuh duitnya dari mana? Hahaha. Ya jadi memang. Saya gini. Ini mungkin suatu. Gak mungkin duit dia dong. Gak mungkin duit dia itu. Kenapa? Iya jadi. Saya sebagai seorang content creator. Emang dia gak ada loh. Bisa dia ngeluarin. Hahaha. Itu kan mahal. Aku gak mau ngeluarin dia segitu banget. Iya. Jadi. Saya dengan manager saya mungkin ada satu content creator yang emang perdebatan terus. Gue tuh. Bukan orang yang. Apa content creator yang menguntungkan sebenarnya secara finansial gitu loh. Karena mungkin terlalu. Terlalu idealis. Kadang saya juga tau gitu. Kayak. Aduh kalau saya melakukan ini gak dapat duit lah. Terus segala macem. Jadi. Dari awal saya udah memposisikan. Dan. Untuk bikin Rewindonesia. Itu saya. Saya siap untuk tidak dibayar sama sekali. Yang penting bisa disampaikan apa yang ada di kepala saya. Gitu loh. Nah untuk. Untuk duitnya sendiri. Itu kita selalu nyari. Budget. Untuk. Produksi aja. Dan itu biasanya dari sponsor. Sponsor. Jadi memang tidak ada. Usaha untuk. Oh dapet profit dari sini. Enggak. Emang fokusnya untuk. Menyelesaikan. Produksi aja. Ternyata namanya. Bang Chandra jangan Chandra Lio ya. Apa sih? Chandra Tulus. Iya. Karena mengerjakan secara cuma-cuma. Iya. Tapi apa yang berat. Apa Chan. Dari awal lu. Memulai ini semua. Sampai detik ini nih. Hmm. Yang paling susah. Iya. Yang paling susah itu apa. Apalagi lu ada di. Di tip content creator yang masih idealis. Yang. Iya. Yang sekarang tuh. Apanya. Trendnya tuh beda banget sama yang lu. Betul. Lu bangun gitu deh. Iya. Sebenernya yang beratnya lebih ke tanggung jawab untuk ngejaga riwa Indonesia itu. Kualitasnya tetap bagus sih gitu loh. Jadi pengorbanan yang harus saya lakukan tiap tahun itu persiapan pasti lama. Dan kalau misalkan. Saya tuh harapannya kalau misalkan suatu hari saya bisa delegasikan. Orang lain. Itu. Pengen banget. Tapi. Saya pengen tetap jagain. Jadi kalau misalkan sekarang saya posisi ya. Producer. Sudadara. Penulis juga. Sampai editor. Kepengennya. Sudadaranya udah bisa turunin. Penulis udah bisa turunin. Tapi producer tetap. Biar. Apapun yang dipingin rewind itu. Skalanya tetap sama gitu loh. Megahnya tetap sama. Jadi QC aja gitu. Ya QC. Lu punya trust issue gak sih Chan? Iya. Pastilah. Pasti trust issue. Karena orang yang idealis. Yang punya banyak buah pikiran. Biasanya paling bermasalah sama trust issue. Betul sekali. Wah luar biasa sekali nih. Pak Surya nih. Smart people. Menangkapnya gitu. Smart people. Kalau kita bicara soal content creating ya. Apalagi kalau udah sifatnya. Pengen berkarya. Beda ya kalau misalnya berkarya untuk misalkan. Mau cari follower. Mau cari duit gitu segala macem. Trust issue akan lebih tinggi ke content creator yang emang pure. Pengen berkarya gitu loh. Again saya bukan yang pengen berkarya terus. Orang yang gak kok pasti. Ada butuh duit juga. Butuh apa namanya follower juga gitu misalkan. Tapi yang utama saya itu bikin karya. Jadi otomatis trust issue itu. Pasti gede. Tinggi sekali gitu loh. Karena apalagi gini. Apalagi Rima Indonesia. Contoh ya. Sudah berjalan. Ya. Sudah berjalan kan. Jadi kalau harus di delegasian. Harus orang yang baik juga. Harus orang yang benar juga gitu loh. Menurut. Dan itu makanya prosesnya udah harus kita siapin dari Juli gitu loh. Misalnya dari Juli kita ada mencari siapa aja partner. Directing saya siapa tahun ini bersama Adi Victoria gitu loh. Gue mau nanya ini keresahan gue juga nih. Ya. Content creator tuh harus izin gak sama narasumbernya. Karena banyak sekali. Content-content creator yang katakanlah bikin vlog gitu. Tiba-tiba. Lagi kondangan. Lagi nyuap kambing guling. Ayo Kak Suriya. Iya. Bagaimana gitu. Tiba-tiba masuk tayangan. Ya. Karena secara etik tuh. Harusnya mereka izin dulu gak untuk membuat. Oh secara etik harus. Secara etik ya. Secara etik harus. Tapi kalau secara lega hukum kayaknya saya kurang tau deh gimana. Pasti harusnya ada juga. Tapi kalau secara etika harusnya sih. Semua orang yang mau tiba-tiba gitu kan. Tiba-tiba rekam atau apa. Itu harus izin dulu lah. Gitu. Karena memang. Memang itu tidak ada. Apa ya. Pastinya atau sahnya gimana. Tapi kan kita sebagai manusia punya akal sehat gitu kan. Ini manusia. Gak selamanya. Apa. Apa adanya dia yang di. Entah televisi atau di konten-konten yang gitu loh. Mereka manusia juga pasti ada kurangnya juga kan. Jadi baiknya itu emang. Izin dulu. Iya, iya, iya. Soalnya gak sempet tayang waktu itu. Saya liatnya tuh di Youtube gak sempet tayang. Pak. Lame-lame nya saya injek-injek. Pak Sandra. Pak Suriya. Izin ya. Halo guys. Halo. Jadi kita sekarang. Halo guys. Gampang pak udah izin. Udah izin. Untuk tayang diri. Di Youtubenya Atta Lilintar nanti. Gak ada ya. Gak ada ya. Gak ada followersnya Atta kenapa ada muka orang ini. Seri-seri. Seri-seri. Buat konten-konten kreator Indonesia sekarang. Yang baru maupun yang udah berjalan selama itu dan masih membuat konten sampai sekarang. Ada yang mau disampaikan gak? Kalau dari saya sih begini. Saya itu memulai karir saya itu membuat video di Instagram. Kalau temen-temen tau pernah denger gak ya namanya Dovigram. Tau Dovigram. Tau Dovigram. Tau. 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 Sabar. 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 Ibarat ya itu 9 tahun lalu saya start dengan bikin video seperti itu. Cuma pakai kamera HP lah. Seadanya lah gitu loh. Kayaknya memang kita harus start dari somewhere dulu. Maksudnya start dari seperti itu dulu. Tapi harus mulai berpikir 5-10 tahun lagi gue mau jadi apa. Ya. Jangan stuck dengan apa yang kalian lakukan sekarang. Harus udah mulai mikir. Gue 5 tahun lagi mau jadi apa? 5 tahun lagi mau jadi apa ya. Saya pun gak pernah nyangka tahun 2023 bisa create proyek seperti Rio Indonesia yang sekali besar sekali. Padahal awalnya bikin video Instagram membahas detik. Bikin film. Pernah bikin film. Iya. Jadi kayaknya udah mesti at least metakin gitu loh. Oke. Tahun ini gak apa-apa saya bikin konten gini dulu 2-3 tahun. Tapi tahun keempat gak bisa gini lagi nih. Harus bisa berkembang dan lebih. Jadi lebih kesitu sih mindsetnya sih. Kalau saya boleh tutup dengan satu kata tuh. Favorit saya. Terkadang kita harus mundur 2 langkah kecil ke belakang. Untuk lompat satu langkah besar ke depan gitu. Gak apa-apa kita mundur dulu aja gitu. Kecil ke depan tapi siap-siap ambil ancang-ancang. Untuk lompat bikin suatu yang besar gitu loh. Chandra Lio, 2024. 2024. Jangan lupa api Lita. Halo. 14 Februari. Banyak lagi. Banyak lagi. Banyak lagi. Oke 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 oke. Terima kasih banyak. Jangan lupa subrek. Jangan lupa like. Sampai ketemu lagi di Topo Tanah Lebih. Bye guys. Terima kasih. Anda telah menyaksikan TalkPod yang dipersembahkan oleh Didi Rus harus rembut pas di Haji. 해� Associated Press一下. Jangan lupa Like Malaysia name. Jangan lupa like dan subscribe channel video tersebut untuk anda